Karena waktu lara terbatas ya, mungkin saya bicarakan yang poin-poin yang penting saja. Mudah-mudahan nanti bisa. Mudah-mudahan nanti bisa terungkap dalam tanya jawab. Karena LGBT itu, LGBT itu benderanya bendera pelangi. Jadi kalau lihat kampanye-kampanye di jalan atau demo-demo yang pakai bendera-bendera pelangi itu gendera di LGBT. Kalau kita kan di Indonesia merah bukti ya. Kalau mereka itu pelangi. Maka ada teman dokter kira, Kalau mau lihat LGBT kan pakai matanya, ada pelangi atau tidak. Jadi jawab saya. Ya, baik. Jadi LGBT, Jadi, saya jelaskan disana-singkatnya tadi sudah jelaskan. R itu lesbian, G itu gay, Lalu B itu seksual, Dan T itu transgender. Kalau R itu ya, Suka satu sama, satu jenis yang sama. Jadi khusus untuk wanita-wanita yang suka pada wanita. Itu yang R. Kalau yang G itu sama dengan R, Tapi di kalangan laki-laki. Laki-laki, tapi dia orientasinya suka pada laki-laki. Ya, lalu kalau B itu, Itu yang tadi jelaskan yang kita ketahui. Dia bingung. Dua-duanya suka. Jadi ini termasuk kelompok seraka. Lalu semua. Lalu yang T ini, Ini dia agak aneh. Dia menyangkar atas identitas dirinya. Ya, ini gampangnya bahasa, gampangnya gitu. Jadi kalau saya reka laki, Saya tidak suka terima laki-laki saya. Saya suka jadi lelaki. Saya nyangkar. Atau yang sebaliknya. Slide. Ya, ini simbol-simbol yang kepadu. Yang kepadu-padu. Itu yang harus simbol yang kepadu itu. Yang kepadu itu. Panah sama panah. Tambah itu. Itu sudah simbol internasional. Itu simbol laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kelompok yang kita bicarakan ini, Keren tetap tambah. Jadi mungkin seperti gambar yang berada di bawah. Jadi ada tambah sama tambah. Tambah sama tambah saja. Perempuan sama perempuan. Nah cukup. Harus tambah sama panah lagi. Jadi ada perempuan-perempuan. Dan laki-laki yang kelompok di seksual. Atau dia tambah panah dengan panah saja. Laki-laki yang kelompok di. Ya itu seperti ini. Slide. Ya sebenarnya ada banyak misil orang. Bukan hanya LGBT saja. Tapi saya kira ini terlalu teknis. Ada LGBT-K. Ada LGBT-U. Ada LGBT-C. Ada banyak sekali. Tapi saya kira ini kalau mau kuliah ambil psikologi atau psikiatri. Ini baru belajar ini. Tak usah kita bicarakan. Jadi biar kita lewat saja. Nah ini contoh-contoh ya. Ini lesbian. Perempuan suka perempuan. Di sini ada satu pasangan amin. Bukan amin dari pasangannya. Itu baik tabung. Jadi dia belajar. Perempuan-perempuan kan tak bisa amin. Tapi dia pakai baik tabung. Ya. Lalu banyak lagi. Saya kira lagi bisa lihat di berita-berita. Berita banyak sebagainya. Ini kalau kalian lihat. Ini kalau cepat pergi tahu. Bukan itu. Ya. Coba lihat ini ya. Ini yang sebelah kanan. Itu kan lihat. Cantik sekali ya. Tapi saya yang cantik. Suka sama cantik. Karena cocok. Mestinya cantik. Suka sama cantik. Tapi ini cantik sama cantik. Saya tidak. Ya lanjut. Jadi boleh-boleh datang untuk menikah di balik. Laki-laki sempurna. Orang balik ini karena mau ketika. Laki-laki sempurna kanan bawah. Itu orang balik. Itu istrinya itu laki-laki sama perempuan. Mau nikah sama mereka. Jadi nanti cukup. Ini di balik-balik. Karena di balik. Silahkan saja. Mau itu enggak ada perang dulu. Ya. Sebaik. Ya kalau ini yang panisi seksual. Saya kena tadi sudah dikelaskan. Selain lagi. Nah ini yang teras jenis. Kalau kemungkinan begini. Biar payah salah juga ada takut. Jadi. Ada lagi yang di sana. Ada lagi yang. Itu penyanyi yang top sekali di Eropa. Sudah menangkan beberapa. Nah. Gila ini. Dia laki-laki selalu berpenampilan kekuatan. Dan setiap umum. Dia lah. Dia pengen. Dia selalu pengen tampil. Slide. Ya ini. Sedikit sejarah. Sebenarnya. Mereka pakai jerakan ini. Itu tahun 52. Mulai jerakan. LGBT. Tapi sulit berkembang. Lalu mereka mengenai dengan kampanye-kampanye. Sampai tahun 90. Mereka sudah masuk di Eropa. Makanya. Kenapa terjadi perubahan di ICB dan sebagainya. Karena mereka masuk di Eropa. Dan mereka juga punya banyak pakar. Bukan hanya orang-orang kawan. Pakar. Jadi mereka masuk di situ. Lalu mereka kampanye tidak berhenti. Terus sampai akhirnya. Yang puncahannya sekarang ini adalah tanggal 26 Juni. Itu pada waktu makaman. Agung Amerika menerima itu sebagai sesuatu yang dikirimkan oleh undang-undang. Sejak saat itu. Semua di Amerika. Dihalarkan. Bahasa Indonesia. Jadi boleh ya di Amerika. Dia boleh diberkati di gereja. Boleh di mana saja. Tidak boleh ada yang lain. Nah ini. Kampanye yang luar biasa ya. Dan inilah sebenarnya modal mereka. Mereka ini mau modal. Apa. Cara berkembangian mereka ini adalah dapet kampanye. Kampanye. Karena. Mereka tidak bisa menurunkan keturunan. Seperti kita. Laki-laki perempuan mereka. Jadi kalau mereka mau berkembang banyak. Caranya adalah kampanye. Kampanye dan mempengaruhi orang sebagian-bagian. Makanya dalam pemilihan Jokowi. Itu LGBT ikut kampanye. Nanti saya ada kampanye. Saya kasih tunjuk. Lain. Ya ini. Ini sejarah kita lihat. Saya kira ini tahun 2014. Jadi pertama mereka grup yang tertutup. Lalu mereka berkembang banyak. Jadi grup yang tertutup. Tahun 2014 mereka berkembang banyak. Supaya mereka sama. Jadi mereka disamakan. Orang-orang yang baik. Lalu kapan nanti mereka akan. Mereka mau menjadi mayoritas. Jadi bukan hanya sama saja. Sudah sama. Sekarang mereka ingin jadi mayoritas. Selanjutnya. Nah ini colong-colong kampanye-kampanye. Ini luar biasa. Sebuah kampanye. Juntakan orang. Terakhir yang tahun lalu ya. Waktu mau diseminarkan di pimpahan di BKM BKK. Saya baca di internet. Ada sebagi kampanye di Hongkong. Terpakan. Tempat kampanye. ada lima ratusan orang meninggal. Orang ini. Lagi pimpah 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 pimpah. Ya ini kampanye-kampanye. Dan kalau di luar situasi kayak atas itu sudah biasa. Ya slide. Ini lihat. Ini di Rusia. Di Rusia saya sudah di luar. Kampanye ini itu luar biasa. Itu benar-benar-benar yang di luar. Tidak lihat di bawah benar-benar ya. Benar-benar pelangit. Ya slide. Nah ini mereka. Jadi mereka punya inti kampanye itu adalah yang di tengah. Merry who you love. Jadi nikah saya ada dengan siapa saja. Ini sebenarnya nanti di Altitab itu ada sebenarnya. Ini di jaman Sodom dan Kepora. Dan di jaman Noh. Ini tuntutan yang sama. Ini seperti begitu. Makanya Tuhan bilang. Biar. Karena mereka mau lakukan apa saja yang mereka mau. Mereka tuntutannya tiba. Biar kami menikah. Dan siapa yang kami mau. Jadi sebenarnya rohnya di sana. Roh Sodom dan Gemurah. Dan roh Fadu Jaman Moos. Itu lah yang sekarang. Roh yang sama. Tuntutannya di sana. Bahasa itu berbeda. Ya slide. Nah ini contoh-contoh ya. Ini sekarang cuma berlibatkan anak-anak. Semuanya sudah kaca bagus. Slide. Terus saya tunjukkan beberapa contoh. Ini di Indonesia. Itu kan di Jakarta. Sudah mulai. Tapi karena kita negara Islam. Dan Islam sangat menekan mereka. Jadi mereka sekarang akan sedikit terbatas. Ya. Jadi bukan orang Kristen yang menekan mereka. Islam. Kalau Islam itu sangat menentang mereka. Ya slide. Nah ini kampanye indokomi. Orang-orang yang jenis ini. Kocmoto. Kenapa mereka lebih suruh-suruh. Supaya mereka ada jasa. Nanti besok-besok mereka ingin masuk ke dalam. Itu cara-cara mereka. Mereka tangan jasa. Pemerintah. Slide. Nah ini sudah tadi. Slide lagi. Slide. Terus. Ini tuntutan mereka. Terus. Nah ini kampanye yang terbesar mereka. Di pertengahan tahun baru. Itu dilakukan di Brasid. Diikuti kira-kira 2 juta orang. Orang LGBT. Tapi yang paling menyerangkan dalam kampanye ini adalah. Ada satu artis yang memerangkan sebagai. Polisus yang tersarik. Orang LGBT. Yang melakukan provokasi. Terang-terangan melawan. Nah iman Kristen. Coba slide. Itu alkitab mereka ya. Mereka suka punya alkitab. Alkitabnya suka mungkin. Slide. Nah ini artisnya. Jadi mereka atas kampanye. Jadi luar biasa mereka menentangkannya. Apakah mereka semua sudah menentang? Oh sudah. Banyak kering yang bisa akan tunjukkan gambar-kabar. Yang sudah masuk dalam polo LGBT. Yang pro-NGBT. Slide. Nah ini anak-anak ada. Ini di Amerika. Ini kelompok protestan. Tahun 2004. Itu masih di sekitar di Amerika. Itu masih di sekitar 35 persen yang pro-NGBT. Pada tahun 2015. Sudah mencapai hampir 60 persen. Jadi orang protestan yang pro-NGBT di Amerika. Sudah hampir 60 persen. Lalu orang katolik juga harus bersama. Orang yang jinik. Itu sudah dari 10 persen naik jadi 20 persen. Hanya dalam waktu kurang lebih 10 tahun. Dan ini setelah undang-undang disahkan ini lebih luar biasa. Jadi memang ini gelombang tsunami ini mirip-mirip ke zaman dulu. Kelihatannya. Nanti akan terlihat di sejarah luar biasa. Slide. Ya ini negara-negara satu muka saja. Ini yang ini sudah pro-NGBT. Terus. Slide. Nah ini seluruh Amerika sudah pro-NGBT lagi. Hampir seluruh Eropa. Nah Australia. Ini sudah lebih banyak ya. Sudah mulai hijau semua. Slide. Ya. Terus. Lagi. Terus. Nah ini aliran mereka ya. Saya datang untuk tukang sepatu dulu. Kita perani tapi kita dari Tauket. Bukan. Tapi aliran mereka. Tapi aliran itu untuk membedakan mana perkataan kawar, mana... Oh iya. Hati-hati yang bisa maniskan. Saya juga perlu menarik yang di antutama. Antutama NGBT. Terus. Jadi mereka di NGBT kok ayah-ayah tertentu. Tapi inta-bata baik untuk prorakan. Untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Selain selainnya lain-lain itu sama. Ya ini salah satu gereja. Joy Moskney ini sangat terkenal. kalau kembali bisa 40-50 ribu orang sebenarnya 53-5 tahun yang lalu ini gereja yang sangat ajaib karena di tengah krisis yang luar biasa mereka bertumbuh secara luar biasa tapi apa yang terjadi ini pendekataman yang sekarang sudah terima UNGBT tidak tolak, tidak ngantar dan juga tidak membuat sendiri jadi dia di tengah-tengah karena banyak jemaahnya ini memudah-mudahnya itu banyak LGBT dia tidak berani muda secara jadi sekarang ini sudah sangat tidak jelas ada lagi tentang LGBT tidak menentang, tidak apa-apa saja di tengah-tengah selanjutnya nah ini ada satu orang yang luar biasa Hintsong Hintsong ini pernah dengar lalu-lalu nya ya wah ini sangat terkenal ini gereja sangat kaya dan sangat besar ini pendeta utamanya ini yang sebelah sana itu pendeta kekuatan istrinya ya dan ini dia sudah mengatakan Hintsong dia bilang begini tertolak belakang dengan pandangan gereja bahwa hubungan sesama jenis adalah dosa jadi dia punya pendeta jadi dia punya pendeta jadi kenapa begitu karena dia punya pemimpin utama musiknya itu adalah gay jadi dia tidak berani bikin apa kalau dia ini buyang jadi itu nah ini gereja mereka salah juga kalau kebatian itu luar biasa dia punya cabai kalau mereka kebatian tambah lagunya itu mau dinyanyikan di pulung-pulungnya seperti ini bagus sekali gitu makanya orang muda yang datang banyak sekali kesalukan musiknya luar biasa banget nah ini sama dia ini dia punya pendeta musiknya yang kawin dengan kakir-kakir dia punya pendeta kebua jadi sekarang sulit kita ya kenapa begitu? karena dia di tengah-tengah untuk memilih kalau dia keras terhadap LGBT sekian puluh persen jemaahnya bisa kuat dan itu ada masalah karena orang-orang mampu orang kaya jadi ini agak berat selain coba lihat ini ini dia punya pendeta kebua yang bertakur selain nah ini ada lagi di Indonesia ini dokter teknologi ya dia bilang apa? LGBT boleh dilakukan asal tidak terlebihal lalu harus dibuat organis maka yang ditolong tidak boleh jika ada asal LGBT jalani kehidupan anda dengan relax kalau cerdas happy jangan matakan aja maksudnya kalau kita suka punya satu pasangan satu saja lalu jangan suka punya seks maksudnya hidupin orang lain bercamalah dengan teman anda menjadi mitra sejati jadi sama dengan orang menikah sehidup semaki tapi dengan pasangan ini juga boleh jadi laki-laki boleh dapat laki perempuan boleh dapat perempuan selain ini di Inggris ya ini pendekan yang baju hitam ini pendekan dia nikah dengan teman ini ya saya ini juga ini di Malaysia coba lihat mana yang menjadi suami mana yang menjadi istri terus yang sebelah sana kita juga itu juga pendekan mana yang suami mana yang menjadi istri tidak jelas tapi kalau lihat depan itu ini pendekan ini pendekan ini pendekan ini di Malaysia ya masih bingung ya nanti lama-lama kalau sudah biasanya tidak tahu selain ini itu ya ini juga pendekan tapi perkuan ini punya kelompok dua tapi dia eh Inggris dia jadi tinggal ini ya saya kira ini saya menunjukkan gambar-gambar saya selain nah ini omong-omong 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 karena sekarang orang kalau istilah bisnisnya itu lagi booming tau booming lagi tren luar biasa gitu sehingga omong-omong yang sudah mau ketemu Tuhan Yesus juga ini minta diberkati nikah misalnya itu omong-omong yang minta diberkati nikah sudah tinggal keluar bisa diberkati ya selain ya ini kita lihat dari Roma 16 Allah menyerahkan mereka kepada Allah maksuih orang-orang dari hubungan yang wajah dan yang dilakukan yang boleh tidak wajah tapi pak istilahkan selain saya kira terus saja saya mau tunjukkan lagi selain nah tadi sudah di bahas NGBT ini lebih banyak bicara tentang sesuatu yang bukan kelainan fisikal maksudnya tubuh dia terjadi di dalam pikiran jadi orang-orang laki-laki yang sehat seperti saya semuanya sehat pereksa semua sehat tapi di dalam sini yang ada masalah ya jadi jangan sama kalau lihat orang-orang NGBT ganda belakang atletis wah luar biasa sehat tapi disininya ada masalah coba kita kembali slide sebelumnya kembali nah ini ya dan karena mereka tidak merasa perlu untuk menyatui Allah maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terhubung jadi berubah dia orientasinya saya tidak percaya saya dokter ya saya tidak percaya Tuhan menciptakan manusia itu salah nanti lain kali saya bicara bagaimana uniknya Tuhan menciptakan manusia itu saya kasih contoh saja setiap kita saya misalnya ini terjadi dari kalau ada orang statistik nanti bisa itu terjadi dari kemungkinan-kemungkinan itu adalah 1 per 200 juta dan 1 per 400 juta jadi begini maksudnya pada waktu seorang suami kumpul dengan seorang istri ya dia mengeluarkan yang namanya sperma itu satu kali berhubungan itu mengeluarkan kurang lebih 200 juta ekor sperma sales sperma dan semua yang bisa punya kemampuan untuk membentuk satu manusia nah sekarang saya mau tanya dari 200 juta ekor itu mana yang terpilih untuk membuahi seorang itu begitu mereka terjadi perebutan persaingan yang luar biasa dalam persaingan itu misalnya 200 juta satu ya 200 juta ekor mati nanti tinggal satu satu saja yang akan sampai berhubungan dan saya tidak percaya kalau Tuhan jadi 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 kalau jadi seperti saya ini memang sudah begini lalu sempat 400 ribu itu diarkan seorang wanita secara normal dia punya sel telur itu diproduksi satu bulan satu kali setelah dia mengenai menstruasi tapi sebenarnya kalau ovariumnya itu diperiksa seorang wanita itu punya kemampuan memproduksi sel telur sebanyak 400 ribu putir wow luar biasa ya hanya besar seperti telur berbukui kalau kalau besar seperti telur berbukui tapi itu pahit yang sangat luar biasa telah menciptakan bisa produksi 400 ribu sekarang saya mau tanya Pak Ustaz pada waktu sel speta yang akan membentuk saya terkeluar siapa yang akan menentukan dari 400 ribu bukti itu mana yang harus keluar bulan ini untuk ketemu dengan sperma yang saing tidak ada ini mistake sampai sekarang dokter yang melangkah itu apakah keluar dari pabrik sebelah kiri atau keluar dari pabrik makanya di dalam jernia itu jernia pasal 1 Tuhan bilang apa peta sudah tahu sebelum peta sudah tahu selanjutnya peta sudah tahu peta sudah tahu karena dia jadi saya hanya ingin mengatakan tidak ada kita yang menciptakan salah kalau orientasi oke orientasi sudah banyak ada banyak faktor mempengaruhi jadi ada masalah di sini kalau nanti-nanti bertemu dengan wanita secara setelah mereka mengalami masa kuda akan terjadi reaksi jadi kalau dipakai alat khusus terus itu nanti ada yang bintang-bintang menyala posisi tertentu lalu disitu akan terjadi proses reaksi ya saya mau katakan kalau orang nombak ini reaksinya sudah mengalak ke hal-hal tertentu secara nombak tapi kalau orang nombak reaksinya berbeda harusnya disini hijau dia punya merah larutnya di sini hijau dia punya kacau kayaknya kayak gitu kira-kira masalahnya laporan operasi otaknya itu apakah ada kreinnya benar tidak sama hanya reaksi yang timbulkan estimulannya sudah mempengaruhi slide jadi saya tidak ada dua faktor pertama saya hanya melihat yang faktor biologis mari kita lihat tadi yang eksternalnya sudah banyak dipengaruhi slide jadi orang LGBT orang LGBT ini banyak yang pintar-pintar profesor doktor dia bilang begini kami jadi LGBT karena lahir sebagai orang LGBT jadi dia bilang DNA saya itu dapat DNA 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 saya itu memang sudah membentuk saya sehingga saya menjadi orang LGBT bukan salah saya saya mau jadi LGBT bukan salah saya memang saya sudah lahir seperti itu ya ini banyak sekali mempengaruhi dan membenahkan orang-orang mempraktekkan diri sebagai orang-orang yang melakukan LGBT jadi apa ya sudah Tuhan sudah dipakai seperti itu ya dan ini sangat memenuhi banyak sekali orang melakukan praktek-praktek LGBT tanpa merasa salah ya slide tapi orang-orang mana itu hal-hal juga yang kita juga melakukan imitian coba slide nah ini salah satu ya dia bilang apa tidak ada orang yang anti sebagai homoseksual slide nah ini contoh ada dua ada kembar persis kembar satu keruh jadi kembar satu keruh jadi berarti sama persis ada kembar yang dua keruh beda ya ada kembar yang dibentuk oleh dua keruh ada kembar yang satu keruh kalau satu keruh sama sekali amin tidak ada perbedaan nah dia bilang apa setelah diikupi satu nanti dia waktu besar menjadi gay yang satu menjadi normal jadi dia bilang wah berarti tidak benar itu tidak benar kalau DNA yang sama bisa satunya berbeda satunya berbeda jadi akhirnya ditolak penyelitian slide nah ini saya kasih contoh ini contoh ini kembar satu keruh berarti satu keruh saja datang satu keruh lalu dia pecah jadi dua keruh jadi persis sama tapi ini terlalu teknis saya kira ada yang dua keruh jadi kembar tapi dua keruh bedanya orang itu sudah lahir kembar tapi beda sudah lahir sudah berbeda slide nah ini contoh ini kembar satu keruh slide setelah dia dewasa yang satu ini Stephen ini dia nah dia slide dia jadi laki-laki biasa ya lalu yang satu lagi yang saudaranya slide ada 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 sama dengan ada yang menciptakannya beda ini ada yang yang G jadi berbeda jadi ringan membedakan mereka orientasinya jadi berbeda kalau lihat fisiknya ini akan terlaki seru-seru besar dua slide ya saya kira ini sangat teknis sekali tapi saya mau jelaskan sedikit ini begini tahap pemimpunya orientasi seksual yang berbeda itu itu pintunya adalah di panjang indera jadi kita berhubungan dengan punya ruang kita itu adalah panjang nah objek atau stimulan itu bisa saja berbeda salah datang ke kita itu seleksinya adalah pertama itu di panjang kalau pintu indera sudah seleksi tahap kedua untuk dimasukkan dalam otak kita untuk data itu diproses dalam otak kita nah disinilah terjadi masalah kalau kita sudah punya banyak data-data yang tidak berada atau misalnya kalau dari sisi Pak Isra misalnya tidak ada benteng kirmang Tuhan yang benar dalam otak kita maka data itu akan masuk tiap proses kita bisa terima sebagai sesuatu yang salah sebagai sesuatu yang benar jadi dia nanti ada yang terjadi di sini selama masih terjadi di dalam pikiran kita ini tidak ada orang yang bisa melihat jadi seperti tadi saya bilang laki itu perkuat ada terjadi sesuatu tidak ada orang yang tahu tapi pada waktu dia sudah bersikap dia sudah terkeluarkan dalam bentuk berita kubah kita tahu sampai sini bisa paham ya jadi ini memang ini satu fenomena luar biasa luar biasa kalau dia masih di dalam pikiran saja jadi ke gereja dia datang ke gereja tapi kalau dia sudah praktekan maka dia tetap oh kamu oh kamu jadi dia praktekan ya slide slide terus lagi nah dunia hipoteraan itu sekarang itu sudah sangat maju ya sangat maju ini juga memberikan kontribusi yang luar biasa pada gerakan LGBT yang pertama itu adalah operasi plastik waduh operasi plastik sekarang ini luar biasa terutama yang paling terkenal sekarang itu adalah di korea satu orang itu bisa melakukan berkali-kali operasi plastik dan sangat cerit tidak suka hidung lulus tidak suka lagi tidak suka lagi naik sedikit abis itu naik aduh luar biasa nanti bisa lihat slide saya kasih contoh ini ini beda beda saya yang sebelah kiri sebelah kiri sebelah kiri itu sebelah kiri itu sebelah kiri itu setelah di operasi nah luar biasa slide ini juga ini belum laki-laki tapi dia juga kerepuan cantik dia di operasi slide nah ini juga ini laki-laki dia hasil sekarang bisa jadi sesuatu yang bisa berasal slide nah kalau ini tidak bisa operasi plastik jadi tidak bisa operasi plastik jadi dalam perubahan identitas itu yang pertama operasi plastik merupakan fisik yang kedua itu tetapi hormonal orang-orang yang tidak tidak punya payudara bisa dibuat payudara yang besar orang yang lemak di pantatnya kurang bisa dibuat besar jadi laki-laki yang rapi pantatnya jadi pantat pembuatan ya pinggulnya jadi besar jadi kulitnya kasar bisa jadi murus makanya sekarang ini kalau hati-hati ke Thailand ke Korea apa wah luar biasa pastikan pastikan harus pastikan baik-baik pakai lembaran konfirmasi lagi-lagi 100% harus hati-hati ya ini memang dunia yang sangat membantu mereka lagi nah tapi saya tidak menyangkali bahwa ada orang yang lahir seperti ini 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 dia ada pertengahan jalan antara laki-laki atau perempuan alat kelaminnya bisa payah jadi dia fisiknya bisa seperti laki-laki tapi dia punya alat kelaminnya seperti ini atau dia fisiknya seperti perempuan tapi alat kelaminnya seperti ini jadi ini waktu pembentukan alat kelamin ini berkembangnya tidak sempurna tidak fokus atau tidak prioritas ke laki-laki juga tidak prioritas ke perempuan ini bisa banyak faktor pertama memang mengalami kelainan bawah kedua dipengaruhi oleh kebaku-baku yang diminum-ibunya apa-apa dan dengan banyak faktor tapi ini ada seperti ini nah kalau ada seperti ini itu biasanya dicari tahu nanti dia ini trennya kemana sebenarnya baik sejarah fisikal maupun sejarah psikologis dan harus kalau dia sudah ditentukan oh iya ini laki-laki itu maka digirimlah dia ke arah laki-laki orang seperti ini biasanya badia seperti itu ya terus selain itu nah ini contoh ini dia lebih terang kayak perempuan tapi dia ada penyapai yang tidak sempurna selain itu nah kalau ini dia benar-benar tapi dia punya alat kelarin yang buang pelir dan alatnya di luar tapi tersembunyi di dalam tidak kuat jadi setelah ada penyapai baru tahu kamu ini laki-laki karena alat itu ada tapi waktu pembentukan itu dia tidak sempurna sehingga dia tersembunyi di dalam bisa di operasi di luar dan dia bisa bisa terdolong selain nah kalau ini lebih banyak yang perempuan ini tinggal dibuat operasi sedikit dia sudah menjadi perempuan sedikit saja operasi nah kalau seperti ini ada tidak salah ada yang seperti ini tapi orang bilang saya sudah lahir sebagai orang itu tidak saya sudah lahir sebagai G tidak ada karena itu masalah orientasi bukan masalah resi baik nah ini saya kasih contoh ya ini operasi yang dibuat dari seorang wanita menjadi seorang makin laku ya ya ini dia buat anak lambinnya amin dari paha dari paha itu paha dibuat kepedisnya coba setelah itu mengerti apa nah ini sudah sudah terbentuk gitu dia tanam disitu coba setelah itu nah ini dia sudah membuat kepedis bukan pedis yang sempurna pedis-pedis yang sempurna tapi persis seperti pedis ada lagi coba setelah itu nah ini dia dipasang ini wadu tatami ini pakai elat banget pakai isip elat yang meras di dalam supaya dia bisa tekan coba setelah itu nah ini sudah terjadi di pasir sudah dipasang setelah itu setelah itu setelah itu nah ini sudah coba lihat ini asalnya perempuan itu kan ada alat yang di bawah coba setelah itu jadi dia dipasangkan di operasinya dan ini bukan tidak berisiko ini sangat berisiko coba setelah itu nah ini perlu kekuat ini di mati lagi itu kita sudah memenangkan atau kecantikan gitu itu dia berlaku kalau sekarang dalam hormon saja dia memoperasi juga pasang silikon jadi ini dan itu yang sekarang itu dulu itu sekarang jadi dunia dokteran ini memungkinkan mereka mencapai cita-cita mereka mau merubah jadi apa saja lihat kulitnya kan kurus sekali lihat rapih hormonal selanjutnya nah ini yang laki-laki mau berubah jadi perempuan tadi kan perempuan jadi raki-raki ini laki-raki jadi dipotong anaknya nanti dipotong putus ini sudah dipotong putus yang kalah-laki sudah dipotong jadi ini luar biasa ya karena untuk mencapai cita-citanya dia mau lakukan apa saja Tuhan sudah ceritakan dia bagus sepulat tapi karena dia ketika makan kolentasinya merasa bahwa itu salah dan sebagainya maka dia harus berubah ya slide ini saya kira saya terus saya menggunakan apa gambar saya juga terus ya kembali terus jadi orang LGBT ini begini Tuhan waktu berfirman kepada Adam dan Tawa itu supaya beranak cuculah penuhilah bumi lalu pada waktu noh juga Tuhan berfirman yang sama jadi ada dua kali tapi orang LGBT itu secara terang-terangan mereka menentang ini karena nanti kalau orang LGBT menikah sesama jenis tidak ada keturunan jadi nanti akan musnah untuk manusia bayangkan sekarang di Amerika saja itu sudah lebih dari 100 juta orang yang pro-NGBT walaupun banyak yang belum mempraktikkan di dunia tapi mereka sudah pro artinya apa? terserah kalau adik saya mau LGBT saya silahkan kalau orang tua saya mau LGBT silahkan nah bayangkan kondisi dunia ini berapa? nanti mereka semua itu tidak akan punya keturunan jadi habis karena kalian mau berapa? laki-laki pasti bisa punya apa? tidak bisa perempuan dan perempuan tidak bisa jadi dia akan habis umat manusia jadi lalu yang paling mengatakan lagi yang nanti saya jelaskan yang nombor 2 dengan perlaku LGBT maka yang namanya PMS penyakit menular seksual itu sekarang meningkatnya luar biasa di Amerika itu meningkat lebih dari 100% coba-coba bayangkan Tuhan yang begitu luar biasa itu merancang seorang laki-laki dan merancang seorang wanita secara luar biasa sehingga mereka berdua itu disiapkan untuk menjadi satu daging dalam hubungan seksual sudah disiapkan semuanya tapi orang yang berbicara bagaimana? dia tidak mau pakai apa yang luar biasa dia cari tempat lain untuk melakukan hubungan seksual tempat yang bukan disiapkan melakukan hubungan seksual jadi ini sangat mengerikan makanya diteliti ya kalau misalnya pasangannya itu HIP makanya pasangannya satu pasti HIP karena dia melakukan hubungan di tempat yang bukan yang dirancang untuk dilakukan hubungan seksual saya kasih contoh lagi satu misalnya di halau keramimuani itu ada banyak kuman yang secara normal memang disiapkan disitu untuk normal dia berfungsi normal tapi di tubuh kita itu juga banyak kuman yang juga normal hidupnya jadi di tubuh disitu ya bisa paham tapi kalau kita melakukan hubungan di tubuh bisa ada kalau laki-laki pasti tidak dapatnya di tubuh makanya dia akan ketemukan dengan tempat yang kuman-kumannya harusnya tidak normal hidup disitu jadi bisa keluar banyak sekali macam variasi penyakit yang baru wah ini luar biasa saya ngomong cerita nah ini waktunya terlalu lama saya tunjukkan kamu nah ini contoh-contoh penyakit banyak sekali itu penyakit benuan seksual sekarang dan penyakit ini kalau terjadi terus-menerus salah satu dampak utamanya adalah orang itu menjadi sterik tidak akan bernyala karena dia seluruh orang-seluruh itu akan infeksi dan kalau infeksi itu sembuh dia menjadi jaringan yang tidak normal sikaplix jadi misalnya seluruh orang kerja infeksi lalu-lalu infeksi lalu-lalu infeksi dia kan lalu-lalu saluran dia tepuk tidak bisa jadi sepeta jadi ini juga cara setan untuk menghabisi proses berkembang biasa ya jadi ini luar biasa ini contoh-contoh ya caranya secara itu ini yang 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 sekarang timbul ke OPEO baru yang lebih ganas yang tipe baru walau-alau roket-mobile ini udah tapi tipe baru penologinya lebih caget gomong masih pakai OPEO sekarang ini nyanyas jadi sekarang sudah tipe baru mamanya tetap sama tapi lebih ganas diobatin lagi nah ini yang paling serem HIV yang sudah HIV ini sangat mengerikan sampai sekarang obatnya tidak ada ini di Vietnam orang nama rawat lagi suster-suster dan jadatan rawat banyak sekali bahkan di Thailand itu ada museum orang-orang yang HIV yang sangat takut jenazahnya di taruh situ sudah orang lihat sudah orang takut ini coba lihat habis dikupang saja banyak ini HIV yang sangat selanjutnya nah apakah yang lebih sebut selanjutnya ya saya kira ini karena dia masalahnya masih lebih banyak disini saya kira bisa disembuhkan karena di Youtube itu juga ada banyak kesaksian dari orang-orang yang ini menjadi sembuh tapi kalau dia sudah banyak sering melakukan dalam waktu lama fisiknya bagaimana ya mungkin fisiknya sudah sembuh tapi sudah cacat kayak kita kenal lupa nanti ada cacat mungkin dia sudah steril juga mungkin tapi jiwanya masih bisa disembuhkan jadi bagi mereka gereja tidak boleh tutup pintu harus buka pintu tapi sikat mereka kita tidak suka kita tidak boleh terima ya selesai ya terus ya saya kira saya terakhir ini tanda ya saya kira saya senang sekali gereja disini mau usah ditandakan ini karena banyak gereja lain yang tidak peduli sementara pengguna-pengguna sudah mulai terlibat diambil terlibat diambil terlibat diambil terlibat diambil begitu sudah tidak bisa dikontrol lagi barangkudanya salah tapi sudah tidak bisa orang-orang LGBT ini kalau sudah masuk di fase-fase terbentuk tidak bisa kembali tidak bisa kembali jadi ini yang harus hati-hati ya jadi saya kira penting sekali saya ingatkan ini lebih baik kita hati-hati mencegah daripada berusaha sedelatapnya sama seperti itu waktu nol bikin perahu dan ketawa-ketawa saja terus begitu air bahan ketuk-ketuk sudah datap baru timur tetap tapi sudah bisa jadi harus selesai selesai ya saya kira ini pesan saya musuh ke pemuda ini semua orang boleh pakai payung hitam tapi saya sendiri harus berdiri pakai payung hitam jadi walaupun lingkungan saya sudah seperti itu saya harap pemuda tetap harus bertahan dengan iman sudah jangan mudah dipengaruhi biar orang-orang yang cukup sederhana sekalian itu mudah-mudahan maka tanya jawab kita bisa bertemu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih